Indonesia itu beragam banget, saudara. Dari nusa ke nusa, kita pasti akan bertemu dengan berbagai macam gaya hidup, kepercayaan, kesenian, dan kebudayaan. Gue selalu bertanya-tanya, bagaimana keragaman itu berkembang dan terus lestari dari masa ke masa? Apalagi jika keragaman itu hidup dalam sebuah bentuk negara yang modern seperti Republik Indonesia. Saudara, sekarang gue sedang bersama tim Indonesia dari Metro TV, sedang mau melihat keanekaragaman masyarakat yang ada di NKRI ini. Iya kan? Makan itu kita lagi ada di mana nih? Lagi di Tenggarong. Lagi di Tenggarong. Nah, ada yang tahu nggak Tenggarong itu di mana? Tenggarong adalah sebuah kota kecamatan di Kalimantan Timur. Tepatnya berada sekitar 3 jam dari Balikpapan dan 30 menit dari Samarinda. Menuju Tenggarong, kita akan menyusuri sungai Mahakam yang terkenal itu. Dan sepanjang sungai, gue bisa lihat sebuah peradaban yang umurnya ratusan tahun. Dari sungai inilah muncul kerajaan pertama di Indonesia. Kutai. Pasti udah sering kan denger nama Kutai? Yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kukar. Kutai Kartanegara. Ini yang paling gue suka dari Tenggarong. Padang, Sydney, dan Singapura di satu frame. Kesultanan Kutai yang bercorak Islam berdiri pada tahun 1300. Dan didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali didupkan di Kalimantan Timur oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Kedaton. Nah, ini yang menurut gue menarik, Saudara. Ada sebuah negara republik, tapi di dalamnya ada kesultanan atau kerajaan. Terus, hubungan sebuah negara republik dengan kerajaan atau kesultanan itu seperti apa ya? Di musim Muna Warman ini, kita bisa lihat jejak kebesaran Kutai Kartanegara. Ternyata sejarah dari Kutai Kartanegara itu menarik banget ya, Saudara. Dulu itu ada dua kerajaan, kerajaannya Hindu, sekarang Islam, yang sekarang namanya menjadi Kutai Kartanegara Ning Martadipura. Lengkapnya kita langsung tanya pangeran aja yuk. Sejak kerajaan Kutai ini, sejak abad keempat itu namanya Kerajaan Kutai Martadipura. Kutai yang kedua itu yang Hindu, Kutai Kartanegara pusatnya di Kutai Lama. Itu sampai Islam masuk pada awal abad 15, dengan kerajaan yang masuk Islam, Raja Mahkota, sampai sekarang. Abad 15 itu, ke-16, ada kompleks sedikit dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Sehingga Kutai Kutai Martadipura bisa dikuasa oleh Kutai Kartanegara. Sejak itu, Kerajaan Kutai ini hanya satu, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Tadi kan dijelaskan bahwa sekarang kembali lagi menjadi kerajaan gitu ya? Nah, ada kerajaan di dalam negara. Jadi itu gimana tuh ceritanya tuh Pak? Jadi gini, Kerajaan Kutai ini, sejak abad ke-13 sudah memimpin satu pemerintah. Yang disebut dengan Exwa Peraja Istimewa Kutai. Yang dipimpin oleh rajanya, mengeluarkan SK, mengatur pemerintahnya adalah raja. Nah, sejak abad Pak A. M. Perkesit menjadi raja yang ke-19, tahun 1999, beliau menggampung dirinya dengan NKRI. Yang diserahkannya adalah jabatannya sebagai seorang raja istimewa Kutai. Pemimpin pucuk pemerintahan. Rajanya tetap, tidak mati dan tidak luntur. Tetap berada menjadi raja. Jadi sejak 1959 sampai tahun 2001, baru diangkat lagi, dinabalkan seorang raja yang disebut dengan Aji Muhammad Salihuddin II. Anak dari Sultan A. M. Perkesit. Yang sekarang, menjadi raja yang ke-20. Berdirinya kerajaan ini bukan menghidupkan piadolisme, tapi adalah menjaga aset-aset budaya, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Supaya tidak hilang begitu ya? Supaya tidak luntur dan tidak hilang. Kami kesultanan tunduk dengan aturan pemerintah dan undang-undang pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang. Kerajaan ini adalah melestarikan nilai-nilai budaya, peninggalan sejarah nenek moyang kita yang ke-20. Saudara, sekarang gue diajak tim Indonesia dari Metro TV untuk ketemu dengan sebuah masyarakat adat yang menarik. Dan desa tersebut memiliki hubungan khusus dengan kerajaan Kutai. Sepertinya pertanyaan gue mengenai hubungan negara republik, kerajaan, dan masyarakat adat bisa terjawab di sana, Saudara. Eh, tahu nggak? Ini adalah lambang kerajaan Kutai. Namanya Lembuswana. Keren banget ya? Dia berbelalai gajah, berkepala garuda, juga bersisik ikan, bertanduk seperti kerbau, buntutnya naga. Tapi yang paling keren adalah dia bermahkota raja. Katanya hewan ini disucikan karena merupakan tunggangan Dewa Batara Guru dalam memberikan petuah dan petunjuknya. Ini nih bukti peninggalan kerajaan Hindu. Ayo kita jalan. Saudara, kita sekarang menuju desa Kedang Ipil. Sekitar 2 jam dari pusat kota Tenggarong. Dan menuju sana gue melewati keindahan bumi Kalimantan, Saudara. Tapi sebelum kita jumpa dengan warga sini, gue mau santai dulu ya di air terjun Kedua Raya. Abis capek gue di mobil terus. Tempatnya hanya berjarak 1,2 km dari desa Kedang Ipil. Dan berbentuk aliran air yang deras yang berasal dari atas gunung, termasuk air terjun putang. Dan di bawahnya ada kolam pemandian putri selimbur buyeh yang tidak terlalu dalam. Hanya sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Lihat nih Saudara, warga di sini benar-benar menikmati apa yang Allah memberikan pada mereka. Seru banget ya. Nah, segar Saudara. Sekarang gue siap untuk bersilaturahmi. Saudara, selamat datang di desa Kedang Ipil. Desa ini merupakan salah satu desa tertua di Kalimantan Timur. Suasana desa ini, daerah ini dilewatin garis katulistiwa. Paras banget, udah pasti. Tapi gue seneng banget karena kayaknya rasa kekeluarganya tuh berasa banget. Karena satu sama lain mereka saling sama menyapa. Hiburannya di sini tuh mereka dengan bersosialisasi loh. Bukan dengan melakukan apa pun, tapi bersosialisasi. Saudara, Kutai terkenal dengan festival Eraw, di mana warga desa memberikan persembahan hasil bumi pada kerajaan. Tapi hari ini gue melihat sebuah upacara serupa yang bertujuan untuk menyambut tamu besar di desa mereka. Beria sekali, Saudara! Karena negara ini masih terjaga dengan membuat akar tradisi dan juga karifan lokalnya. Jadi semua karena memang masyarakat ini sangat mencintai tradisi ini sebagai sebuah kebanggaan hidup mereka. Mereka dari mulai lahir, lalu mereka masih balita, sampai dia masih kecil, remaja, dan sampai dewasa, mereka terus melakukan tradisi dari sini secara biasa langsung-langsung. Jadi pelaksanaan budaya dilakukan tanpa pengajaran, tapi memang melalui melihat apa yang terjadi di masyarakat selanjutnya. Dan tugasnya akan mengakar lebih kuat di sebuah daerah atau di sebuah sulit di Indonesia. Mas artinya di desa Kedang Ipil ini, masyarakatnya ini aslinya Kutai atau Dayak, atau ada yang dicampur, atau bagaimana Pak? Ya kalau masyarakat desa Kedang Ipil sendiri, aslinya adalah Kutai, yang dinapkan dengan Kutai Adat Lawas. Kenapa disebut Kutai Adat Lawas? Suku Kutai yang masih mempertahankan adat isti-adat dan budaya dan tradisi. Masih ada hubungan dengan kerajaan, karena kita merupakan suku Kutai terdua, dulunya adalah masih berubah kerabatan dengan suku Kutai Adat Lawas. Untuk kesultanan sendiri, perangkat melestarikan adat isti-adat Kutai Kedang Ipil adalah dengan mengikut sertakan kita di Meslipal, sehingga budaya yang ada di Kedang Ipil ini bisa tetap terus ada. Dan juga kita sebagai pelaksana upacara sakral, erau di Sultanan Kutai Ketanegara, Ingmat Apulai, Tenggarung, sehingga dengan adanya itu, orang-orang di kota sudah mengenal budaya dan adat kita. Nah saudara, di sini bahkan tariannya pun melambangkan atau menggambarkan kegiatan mereka di sawah, di ladang, atau di kebun. Itu tarian NASA. NASA itu adalah tarian melambangkan bahwa itu kegiatan bercocok tanam, tanam apa di gunung. Saudara, budaya bercocok tanam mempererat hubungan antar keluarga di desa ini. Hasil bumi mereka diolah bersama untuk dihidangkan bagi seluruh warga di sini. Wah, berada di suasana seperti ini benar-benar membuat hati gue senang, saudara. Apalagi sambil makan, kita tetap diiringi oleh tarian warga. Inilah yang gue senang dari perjalanan budaya gue. Makin cinta gue sama Indonesia. Nah saudara, ini nih, makanan yang tadi dibuat sama ibu yang di dapur tadi. Salah satunya sambel bawang rambut. Wah, gue kagum sama kehidupan masyarakat di sini. Meskipun sederhana, mereka selalu bersyukur untuk kehidupan mereka. Inilah serunya jalan-jalan ke desa-desa seperti ini. Lawasan gue, pada Nusantara makin luas, saudara. Saudara, ingat ya kalau mau tahu lebih dalam tentang desa adat ini, nonton aja Indonesia di Metro TV tiap hari Kamis jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kalau mau nonton si ganteng ini, nonton aja jurnal Indonesia kaya di Youtube. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Gimana saudara? Udah cukup mengerti dengan bentuk-bentuk masyarakat yang ada di Indonesia? Jadi ada masyarakat adat, kesultanan, dan NKRI. Mudah-mudahan kita semua bisa hidup berdampingan dengan damai ya. Supaya kita jadi orang yang bangga budaya, bangga Indonesia. Saudara, apakah ada masyarakat adat lainnya yang ingin kalian kenal? Contohnya mungkin seperti Toraja. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan ayo jadi orang Indonesia kaya!